Masjid, tembok, keramik, semua tidak akan jadi Kalau tidak ada apa yang disebut dengan ilmu kimia Ramu Semennya Bagaimana supaya padat ilmunya kimia Siapa yang menemukan kimia itu? Siapa yang menemukan atomnya? Anak-anak SMA sekarang taunya John Dalton Padahal John Dalton itu belajar dari orang sebelumnya Orang sebelumnya yang menemukan pertama kali namanya Jabir bin Hayyan Jabir bin Hayyan kapan menemukan atom saat baca surat Al-Hadid Surah ke 57 Baca surah 57 Masuk ayat 25 sampai 26 Penasaran Kata Allah dengan keagungan ku aku turunkan besi Maka dibawa besi ke laboratorium beliau Dilihat, diamati, dikeluarkan atomnya Maka dari sinilah kemudian muncul nama atom untuk besi FE verum F besar E kecil Nomor atom besinya 26 Besi itu atom itu punya isotop Isotop itu menjaga kestabilan atom Supaya kokoh yang paling stabil Nomornya 26 Isotopnya 57 Surah 57 ayat 25 sampai 20 Jadi orang dulu itu ke masjid baca Quran Menemukan sesuatu Orang sekarang ke masjid baca Quran pulang kehilangan sundal Jadi ada sesuatu yang harus diperbaiki disitu Ibnu Sina, Bapak Ibu Uninga, Ibnu Sina Apisena Apisena itu ahli Quran Hapal Quran Tahu tafsir Jadi dokter muda otodidak usia 15 tahun Tapi bagaimana beliau bisa pintar seperti itu Datang ke masjid Sudah sangat terkenal Kalau lupa Datang ke masjid Solat dua rokaat Langsung ingat apa yang ingin diingat Tapi orang sekarang lebih hebat Baru takbir Sudah ingat semua yang tidak ingin diingat Itu kata Nabi itu Ya kata Nabi Kalau ada orang mau sholat Nanti ada syaitan khusus yang akan menggoda Namanya khenzab Hati-hati Wa idha kabara Kata Nabi Jika orang sudah bertakbir Fayakulu syaitan Maka syaitan akan menggoda Udhkur kata Udhkur kata Itu syaitan khenzab Kalau gak percaya silahkan Nanti begitu mau Jumatan Kita mau takbir masih fokus Tapi begitu mulai takbir Allahu akbar Ikannya bagaimana Jemuran dijemur seperti apa Handphone belum dijawab Status belum diupdate Itu baru takbir Sampai ada orang yang sholat Lupa berapa rokaat Dia sedang menunaikan sholat Ada yang begitu Ada yang begitu Tuh wajah-wajahnya banyak Jadi orang dulu itu masuk masjid Dapat sesuatu Imam Al-Bukhari kenal? Kenal di mana ibu? Hanya di limbangan di Masjid Al-Hudari Ada ibu-ibu kenal Imam Bukhari Nama aslinya Muhammad Nama aslinya siapa? Punya bapak namanya Ismail Punya kakek namanya Ibrahim Jadi Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Punya buyut namanya Al-Mughira Punya setelah buyut Apalagi itu bahasa Al-Bardizbah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Mughira Al-Bardizbah Al-Ju'fi Tinggal di Kecamatan Ju'afa Kabupaten Bukhara Provinsi Khurasan Negara Uzbekistan sekarang Kalau dulu ada orang non-Arab Datang ke Arab Ingin mengenalkan Saya datang dari Bukhara Maka rumus dia tambah Al di depannya Ujungnya tambahkan I Maka beliau katakan Ana Al-Bukhari Saya bukan orang Arab Tapi saya dari Bukhara Datang ke Arab sekarang Imam Al-Bukhari itu Nulis sahih Al-Bukhari 97 topik Lebih daripada 7000 hadis Ditulis 16 tahun Ditulisnya di mana? Di Masjid Bu Ditulis awalnya di Masjid Al-Haram Setiap mau nulis satu hadis Solat dua raka'an Solat dua raka'an Solat saya solat Kalau merasakan Allah memberi taufik Tulis satu hadis Kitabat Al-Wahhi hadis Disempurnakan di Masjid Nabawi Dimulai di Masjid Berakhir di Masjid Tidak ada sejarahnya adek-adeku Santri Yang datang ke Masjid Kecuali keluar dari Masjid Pasti jadi orang pintar di zaman Imam Al-Ghazali Intikasnya di mana? Di Masjid Al-Ghazali Al-Kindi Al-Farabi Ya Siapa lagi? Ibn Sina Siapa lagi? Al-Khawarizmi Siapa lagi? Termasuk sahabat-sahabat Nabi Ahlusufah Abu Hurairah Salman Al-Farisi Ridwanullah Al-Jama'an Ibn Abbas S.A.T Itu semua orang-orang jenius Dan tidak banyak yang tahu Ali bin Abi Talib pun ternyata jenius matematika Bapak yang dari pesantin Ada tafsir namanya Al-Jawahir Tujuh jilid Pak Usad Kerja Syekh Bantawi Jawa Harim Buka jilid yang terakhir Itu ada bab tentang matematika Qur'ani Salah satunya Adalah bab matematika yang mengacu pada petunjuk Sahabat Sayyidina Ali bin Abi Talib Di singkatnya saya mengatakan Ayo Pak Ibu Pulang dari masjid InsyaAllah Masjid Khadari Menjadi masjid simbol persatuan Bagi daerah sekitaran kita ini Siap insyaAllah Amin insyaAllah Yang kedua Tidak ada orang yang masuk masjid Kecuali keluar dari masjid Bapak-bapaknya salih Ibu-ibunya salih Siap insyaAllah Dan yang ketiga yang terakhir Tidak ada Anak-anakku masuk ke masjid Kecuali belajar yang baik-baik di masjid Jadi ulema silahkan Ahli Qur'an silahkan Ahli tafsir silahkan Umum silahkan InsyaAllah dari masjid ini Kita tunjukkan pada dunia Akan ada anak-anak bangsa Yang memahmurkan negara kesatuan Republik Indonesia Dan pancarannya insyaAllah Dari kaki bukit ini Dari masjid Al-Hudari Dan mudah-mudahan Pahalanya mengalir kepada siapapun Yang berkontribusi menghadirkan masjid